Selamat datang di channel youtube Ahmad Israël, adari jika ingin belajar matematika, mengadari bisa menunjungi channel youtube Ahmad Israël dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ke channel Ahmad Israël. Terima kasih. Misalkan, di dalam akar kita misalkan bahwa U itu sama dengan 2X plus 1, jadi nanti kita dapatkan X sama dengan U min 1 dibagi dengan 2. Dan dari U ini kita akan turunkan terhadap X, maka 2X plus 1 sama dengan 2, dan di sini DX akan menjadi DU per 2. Nah, ini nanti merupakan, nah ini merupakan pemisalan yang akan kita pakai. Oke, sekarang, maka dari bentuk integral ini kita bisa dapatkan bahwa integral 0 sampai dengan 4 di sini, X-nya kita akan menjadi U min 1 dibagi dengan 2. Kita kalikan dengan akar 2X plus 1, 2X plus 1 tadi dimisalkan U, maka ini jadi akar U. DX-nya menjadi apa? DU per 2. Oke, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 yang bawah ini kan, jadinya 4 tadi dikatakan dari 1 per 4, integral 0 sampai dengan 4, dimana di situ U dikali dengan akar U, U dikali dengan akar U, U akar U atau U pangkat 3 per 2, min U pangkat setengah. Iya kan? Ini DU, U, E. Sehingga didapatkan bahwa di sini 1 per 4, kita hitung di sini, 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2, 5 per 2, 1 per 5 per 2 itu sama aja dengan 2 per 5. Jadinya U akar 5 per 2. kemudian dia min setengah ditambah 1 jadinya 3 per 2 dibalik jadinya 2 per 3 jadi U 3 per 2 batas atas adalah 4 dan 0 dimana ini masih miliknya X sehingga ini bisa kita sederhanakan jadinya 1 per 4 ini sama aja dengan U angkat 3 per 2 kalikan dengan 2 per 5 kalikan U min 2 per 3 saja batas atas 4 batas bawah 0 U nya kita kembalikan menjadi berapa? menjadi 2X plus 1 sehingga disini jadinya 1 per 4 jadinya di apa? 2X plus 1 3 per 2 dikalikan dengan 2 per 5 punya 2X plus 1 min 2 per 3 batas atas 4 dan batas bawah sehingga yang pertama kita hitung adalah 1 per 4 4 dimasukkan 4 ditambah kalikan 2 8 tambah 9 sehingga disitu 9 bangkat 3 per 2 itu berapa? 27 nah ya kan? dikalikan dengan 2 per 5 2 per 5 dikurangi dengan 0 dimasukkan berarti dikurangi dengan 1 per 4 2 kali 0 0 tambah 1 1 bertindak 1 dikalikan dengan 2 per 5 2 per 5 kali 1 min 2 per 3 oke sehingga ini nanti menjadi berapa? 2 7 per 4 ini kan? 2 7 per 4 kan? kemudian disini kita lihat ini sama dengan berapa? 18 18 dikalikan 3 sama dengan kita samakan menyebut ya 18 dikalikan 3 berarti 54 nah disini 54 min 10 kita bagi dengan 15 seperti itu minus 1 per 4 2 ini berartikan 6 min berapa? 6 min 10 bagi 15 sehingga bisa kita hitung disini jadinya berapa? ini jadi berapa? ini ini menjadi kalau kita hitung 7 per 4 ini adalah 44 per 15 dikurangi dengan 1 per 4 dikalikan ini min 4 kan? dia min 4 per 15 kita tahu bahwa 4 4 ini bisa dicoret coret coret ini 11 coret coret 1 sama saja dengan 11 dikalikan 27 jadinya 297 per 15 min ketemu min plus 1 per 15 sehingga jadi adalah 298 per 15 sehingga jawabannya adalah kita lihat jawaban akhirnya adalah A oke ini 298 27 selesai terima kasih Terima kasih.